Pasti yang masih menjadi perbincangan hingga setirahnya tanggal 17 April tentu saja adalah perhelatan pesta demokrasi pemilu yang akan kita sambut dan ini menjadi momen penting bagi Indonesia dan diharapkan tentu saja menjadi pemilu yang damai. Siapa yang menang dan siapapun yang tidak mendapatkan posisi tersebut tentunya jalinan persatuan dan kesatuan tetap terjaga antar tiap-tiap warga Indonesia tanpa memandang ras, warna kulit dan agama apapun. Untuk itu diperlukan sebuah titik temu untuk menciptakan keharmonisan dari persatuan negeri ini. Kita langsung saja berbincang karena ada sebuah event yang akan berlangsung pada besok hari ini yang menurut saya sangat baik sekali untuk kita sambut. Di sini sudah hadir mereka yang terlibat di dalamnya maupun ikut serta di dalamnya. Ada Mas Yudi Latif, anggota Dewan Pembinaan Nurkholis Majid Society atau NCMS. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Ada Romo Simon Petrus Dili Cahayadi, ia adalah Rektor Sekolah Tinggi Filsafat Driyakara Jakarta. Selamat pagi, Romo. Selamat pagi. Selamat pagi, pemirsa. Terima kasih sudah bergabung bersama kita hari ini. Saya mau berbicara mengenai event besok. Jadi ada sebuah event yang bernama Forum Titik Temu. Ini mungkin Mas Yudi bisa lebih menjabarkan. Forum Titik Temu ini sejauh yang saya ketahui, ini mempertemukan banyak sekali tokoh-tokoh lintas agama dan tampaknya akan ada dialog di sini. Yang saya mau tahu adalah kenapa momentum sekarang menjelang pemilu ini dipakai untuk sebuah judul Forum Titik Temu Antartintas Agama ini? Iya, jadi Forum Titik Temu ini semacam meeting of mind. Oke. Bagaimana orang dengan ragam-agama, ragam pemikiran, ragam asal-usul. Ada momen penting ketika sejarah kehidupan, bangsa, dan juga dunia mengalami banyak krisis, banyak persoalan, human suffering, konflik, kekerasan. Dan itu sebenarnya insting agama itu harus bekerja di sana. Karena agama lahir memang untuk merespon penderitaan, merespon adanya ancaman terhadap human dignity, ancaman terhadap kerasan. Dan kita lihat Indonesia sekarang mengalami dua persoalan. Pertama konteks internasional dan juga konteks lokal. Konteks internasional saya kira gejala kekerasan, gejala disharmoni sosial, keretakan sosial, juga meluas bangkitnya populisme di mana-mana terjadi. Dan itu responnya kan sudah direspon oleh pertemuan yang sangat monumental antara Paus Franciscus dengan Rektor Al-Ajhar, Ahmad Tayyib di Abu Dhabi. Oh iya. Februari 2019 kalau nggak salah. Yang melahirkan dokumen namanya Human Paternity, dokumen persaudaraan. Kita ingat itu pertemuan, nanti kita akan hadirkan juga gambarnya kalau Anda juga mengingat pada saat itu berlangsung. Ini sesuatu yang menangkap mata dunia. Sebuah undangan yang dipenuhi oleh Paus dan pertemuan yang sangat-sangat bisa dibilang sangat langka lah. Bisa sampai terjadi. Tapi yang terpenting dari pertemuan ini adalah sambutan keduanya. Sambutan dalam arti bagaimana keduanya begitu welcome dalam bertemu. Dan di tengah perbedaan yang mungkin saja tampak dari luar, sebenarnya ada keinginan untuk bersatu, bersama, dan dalam arti ini melupakan perbedaan itu. Anda melihat itu, Romo, dalam pertemuan Paus. Ya, itu sebenarnya pertemuan itu bukan yang pertama, itu dalam konteks juga pertemuan pimpinan-pimpinan agama. Dan sebelumnya tahun 1986 itu ada pertemuan juga dengan Paus Yohannes Paulus II, almarhum di Asisi, di mana Dalai Lama juga datang. Di situ mau ditunjukkan sebenarnya agama punya peran signifikan, bukan untuk menyebarkan kebencian atau menjadi pemecah, pelainkan justru menjadi pemersatu kendati macam-macam perbedaan kita miliki. Tapi agama dipanggil untuk sebuah persaudaraan universal dan peran untuk mempromosikan perdamaian, persaudaraan, dan juga keadilan. Jadi itu sebenarnya yang mau digali. Semua agama dipanggil kepada tugas itu. Saya menarik tadi kata Pak Sudi bagaimana agama, di sini justru peran agama itu harusnya berperan sebagai pemersatu itu, bukan lagi sebagai identifikasi mengenai pilihan saya ataupun. Jadi saya tidak diidentifikasi dengan agama saya terhadap pilihan saya ataupun kecenderungan politik saya. Ini sesuatu yang tampaknya sudah salah kayaknya kita mengkonsepkan agama ini. Benar begitu dong? Begini, agama kan sebenarnya bisa dilihat dari sudut yang sangat diluaran, tapi juga yang batin, yang dalam, yang sangat fundamental. Hakikatnya. Kalau misalnya dari sudut luaran, kita menyebut agama sebagai sistem of beliefs. Jadi sistem kepercayaan yang di dalamnya tentu saja ada unsur pimpinan, ada unsur ritus, ada unsur doktrin, ada unsur komunitas, dan semuanya bekerja bagian-bagian ini dalam satu koneksi ya, interkonektivitas. Jadi ini bentuk agamanya menurut apa yang dilihat oleh orang di luar agama itu? Itu kategori sosiologis, berarti sistem of beliefs. Tapi sebenarnya ini nggak jalan kalau yang paling dasar itu tidak bekerja. Yaitu? Yaitu yang disebut oleh Paus di Abu Dhabi sebagai religiositas. Religiositas itu unsur paling batiniah. Kita menyebutnya iman, yang satu iman, yang satu agama ya. Iman itu kan yang sangat mendalam, yang sangat fundamental. Nah, menurut Bapak Paus, religiositas itu pada dasarnya itu ada dua sikap di situ. Sikap pertama adalah bahwa kita mau mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap tenaga, segenap kekuatan. Lalu yang sama dengan itu, jadi ini dua-duanya pada level yang sama itu. Itu mencintai sesama juga. Semua agama dipanggil pada dua arah itu ya. arah vertikal dan arah horizontal, itu religiositas. Menangkap itu, berhadapan dengan kondisi pelik ya. Tidak selalu pemilu lah, ada dalam lingkup kecil, lingkup keluarga, masyarakat daerah. Tapi ini lingkup nasional nih yang kita hadapi sekarang nih, Wasidi. Pemilu dan menjelang pemilu dalam beberapa bulan terakhir, mungkin saja kita sangat ngerasa kondisinya nih sangat-sangat pelik sekali. Yang terlalu temenan, sekarang ngomong harus dijaga-jaga, dan lain-lain gitu. Mungkin berangkat dari kondisi ini juga, Mas Yudir. Iya, jadi konteks internasional itu bagi Indonesia memperoleh juga konteksualisasinya dengan kenyataan, hubungan-hubungan kemasyarakatan, relasi politik keagaman. Hari ini, kita lihat dalam tahun-tahun terakhir kan ruang publik Indonesia banyak dirameikan dalam tanda petik. Jadi, oleh konflik-konflik, oleh persekusi, oleh kekerasan, intoleransi, apalagi kemudian itu semua kemudian dimobilisasi. Sentimen-sentimen identitasi menjelang pemilu. Dan ini bisa jadi, sebenarnya kalau kita tidak punya kelapangan dan kedewasaan untuk menahan diri, ujung dari prosesi pemilu ini bukan membawa kita kepada jalan kebahagiaan bersama, tapi sama ratap, sama sengsara gitu. Nah, oleh karena itu, dalam hal ini, Nurholismajid Society, bekerjasama dengan Wahid Foundation, Gus Durian, dan Syafi Ma'arif Institute, itu bekerjasama menyelenggarakan forum titik temu. Tapi nanti, ya akan jadi pembicara dari berbagai lintas agama. Intinya kita ingin mengatakan bahwa ada sesuatu yang lebih penting ketimbang pemilu gitu. Dan sebenarnya siapapun yang akan tampil sebagai presiden nanti, itu sebenarnya terus terang tidak bisa menyelesaikan begitu banyak masalah di Indonesia ini. Jadi kita juga harus tidak terlalu banyak over-expektasi bahwa presiden yang terpilih akan bisa menyelesaikan semua persoalan bangsa ini. Indonesia masalahnya terlalu komplek, terlalu banyak. Oleh karena itu, urusan menyelesaikan urusan bangsa ini harus kerjasama rat. Titik temu dari peran negara, peran pasar, dan peran komunitas. Nah, dalam hal ini, peran komunitas agama memainkan peran penting. Karena dalam sejarah Indonesia dan juga sejarah dunia, mestinya kan komunitas agama itu memiliki, punya aset moral gitu. Ya, ya. Reservoir moral. Begitu ada dunia yang kering, yang centang perenang, justru dia kemudian menyalurkan energi positif, kemudian membangkitkan kembali semangat persaudaraan, yang bertikai, didamaikan. Itu mestinya peran agama di situ. Jadi aset jangan jadi liability gitu. Ya, ya. Bukan malah ikut dalam huru-hara polarisasi. Ya, justru aset ini menjadi masalah gitu. Jadi peran agama di Indonesia penting, baik untuk kebaikan, tapi kalau tidak dijalankan sejalaah baik, justru menjadi pangkal masalah. Oke, jadi forum Tidik Temu ini akan berlangsung besok pagi, dan ada beberapa nama yang saya lihat sini akan terlibat. Ada Buya Syafi Marif, ada Sinta Nuria Wahid, dan juga ada Omi Komaria Majid. Tapi ini hanya baru sebagian ya, tampaknya. Nanti lengkapnya kita akan kembali lagi. Kita akan masih membahas mengenai hal ini. Dan mungkin Anda sendiri banyak yang mengganjal mengenai, oke, setelah pemilu nanti bagaimana nih, agar saya itu tidak ada lagi, apa ya, keengganan, canggung-canggung bersama keluarga, atau mungkin bersama teman-teman, agar kebersamaan ini bisa kembali terjaga. Ini lebih penting lagi, ada banyak tahun setelah pemilu ini. Jadi itu juga harus kita jari. Kita akan kembali saat lagi.